Intro Kabupaten Tasik Malaya merupakan daerah paling rawan bencana di Indonesia dengan tingkat frekuensi kejadian yang tinggi Di sepanjang 2020 saja sudah terjadi 336 bencana yang didominasi tanah longsor yakni sebanyak 223 kejadian PJS Bupati Tasik Malaya Henning Widiat Moko mengatakan diperlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan secara koordinasi untuk menangani bencana yang terjadi Dalam apel kesiap siagaan penanggulangan bencana yang digelar di halaman Setda Kabupaten Tasik Malaya Senin 9 November 2020, Henning menjelaskan bencana alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Tasik Malaya dikelompokkan ke dalam 3 jenis bencana yaitu bencana alam, bencana non-alam, serta bencana sosial Menurutnya, bencana alam yang terjadi di sepanjang 2020 menyebabkan kerugian material yang sekitar 6,2 miliar rupiah Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana Pengawasan yang kita lakukan seperti tertuang dalam Undang-Undang No.24 tahun 2007 yakni pengawasan terhadap sumber ancaman atau bahaya bencana kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana pemanfaatan barang teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang dibangun Dalam negeri, kegiatan konservasi lingkungan danaan tata ruang pengelolaan lingkungan hidup kegiatan reklamasi dan pengelolaan keuangan Henning menjelaskan Pemerintah Kabupaten Tasik Malaya sudah berupaya untuk melakukan kesiap siagaan bencana Salah satunya melakukan kerjasama dengan berbagai intansi terkait Diakini dengan koordinasi yang baik akan memudahkan penanganan bencana dan yang paling penting adalah upaya pencegahan terjadinya bencana Selain antisipasi, langkah pasca bencana juga sangat penting untuk dipersiapkan karena kondisi itu membutuhkan banyak waktu dan anggaran yang cukup besar